Irma Imelda Iren Mandagi dan kemudian dilaporkan kepada Gerius Oneyoman yang merupakan representasi dari terdakwa lukas NMB. Hal ini terlihat sebagaimana bukti foto kunjungan Gerius Oneyoman ke lokasi Hotel Angkasa untuk melihat pembangunan. Hal ini menguatkan fakta sebagaimana keterangan Mike dan Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan dalam keterangan di persidangan justru menyampaikan mengetahui Hotel Angkasa adalah milik lukas NMB. Dalam persidangan Gerius Oneyoman menerangkan tentang keberadaannya di pinggir jalan depan Hotel Angkasa karena pada saat pembangunan ia melihat ada tumpukan material di pinggir jalan. Tiga, bahwa ketika diperiksa penyidik KPK, saksi Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan diminta oleh Fredrik Bane, Irma Mandagi agar Yadius Yoman Telenggan sebagaimana pula termuat dalam BAP no. 44 bahwa saksi pernah dihubungi oleh Fredrik Bane dan Irma Imelda Mandagi agar saat menyampaikan keterangan kepada penyidik KPK bahwa Hotel Angkasa adalah milik Rija Tonolaka. Har tersebut menunjukkan ada upaya mengaburkan fakta bahwa kepemilikan Hotel Angkasa sebenarnya milik saya. Saksi Irianti Yuspita Yadius Telenggan memberikan keterangan bahwa Hotel Angkasa bukan milik saya atas permintaan Fredrik Bane dan Irma Imelda Mandagi. Keterangan dalam berita acara periksaan tidak dapat dipergunakan untuk pembuktian karena tidak ada dialog tanya-jawab dalam persidangan mengenai Hotel Angkasa tentang isi BAP no. 41 dan 44 tersebut. Empat, berdasarkan keterangan Irma Imelda Mandagi dan Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan menyebutkan bahwa laporan rekapitulasi keuangan tersebut sifatnya hanya pengeluaran uang dan atas hal tersebut tidak pernah dibuatkan invoice atau penagihan yang ditujukan kepada lukas NMB. Selain itu, Irianti Yuspita Yadius Yoman Telenggan selaku direksi sekaligus bendahara CV Valibu juga tidak pernah menerima uang masuk pembayaran tagian dari lukas NMB atas pembangunan aset-aset tersebut. Dalam persidangan telah saya jelaskan bahwa pembayaran semua pekerjaan ke Rijatono Laka saya lakukan secara tunai dan dibenarkan oleh Rijatono Laka. 5. Bahwa laporan rekapitulasi keuangan tersebut menggabungkan atau menjumlahkan semua pengeluaran terkait dengan pembangunan aset-aset sehingga menjadi tidak logis apabila terhadap aset-aset tersebut berbeda kepemilikannya. Rijatono Laka menerangkan bahwa catatan keuangan perusahaan sesuai dengan fakta. Berdasarkan keterangan saksi Gerius Oneyoman di persidangan saksi justru mengakui kepemilikan nomor telepon 0812 dan seterusnya di dalamnya terdapat rekaman percakapan melalui aplikasi WA dengan Rijatono Laka dan pengiriman foto-foto hotel angkasa di persidangan saksi Gerius Oneyoman juga berusaha mengelimir keterlibatannya dengan Rijatono Laka terkait dengan terdakwa lukas NMB. Penuntut umum pun mengaklumi keterangan Gerius Oneyoman mengingat yang bersangkutan telah pula ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 April 2023 dalam dugaan pemberian suap kepada lukas NMB. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Darwis pun menerangkan Gerius Oneyoman pernah merima kunci dan sertifikat apartemen kemayoran dari Pitun NMB. Selain itu, Gerius Oneyoman juga merima uang sebesar 300 juta rupiah. Saya tegaskan bahwa saya tidak tahu-menahu percakapan antara Rijatono Laka dan Gerius Oneyoman. Kalaupun ada keterangan, Gerius Oneyoman menerima uang 300 tidak ada hubungan dengan saya. Informasi baru bahwa Gerius Oneyoman sebagai pemberi suap kepada saya merupakan informasi baru karena selama ini selama ini sebagaimana dalam surat dakwaan bahwa pemberi suap kepada saya adalah Rijatono Laka dan Pitun NMB. Suap yang katanya diberikan oleh dua orang tersebut karena tidak terbukti lalu kini muncul tuduhan baru bahwa Gerius Oneyoman juga memberi suap kepada saya. Delapan, bahwa adanya pelaporan Rijatono Laka kepada Gerius Oneyoman yang merupakan representasi dari terdakwa atas renovasi dan pembangunan antara hotel angkasa, dapur dan catering, inventaris trek dan kren serta rumah kos entrop yang sedang dikerjakan tersebut membuktikan kendali atau kontrol dan kepemilikan secara nyata dari aset-aset tersebut adalah Lukas NMB dan bukan Rijatono Laka. Atas dasar apa, Jaksa Penuntut Umum menyimpulkan bahwa laporan Rijatono Laka ke Gerius Oneyoman merupakan representasi saya. Adanya percakapan antara Rijatono Laka dengan Martin Buan, salah seorang karyawan Rijatono Laka terkait usul Martin Buan kepada Rijatono Laka agar dilakukan doa sebelum penimbunan area Batching Plan oleh pemilik tanah. Kemudian Rijatono Laka menjawab akan melaporkan kepada Ibu dalam kurung istri Lukas NMB terlebih dahulu. Percakapan antara Martin Buan dengan Rijatono Laka bahwa sebelum penimbunan harus dilakukan doa dan dijawab oleh Rijatono Laka harus melaporkan kepada Ibu. Dalam persidangan, tidak pernah ditanyakan kepada Rijatono Laka siapa yang dimaksud Ibu, tetapi disimpulkan bahwa Ibu adalah istri saya. Padahal seingat saya, Martin Buan tidak pernah dihadirkan di persidangan, tetapi mengapa hal tersebut dimasukkan ke dalam jawaban penuntut umum. Adanya percakapan antara Saksi Rijatono Laka dan JJ alias Nurmala Hayati pada tanggal 26 September 2019 terkait usul JJ Nurmala kepada Saksi Rijatono Laka agar pekerjaan hotel angkasa dilaksanakan sistem pembayaran SKBDN atau cover bank meskipun hotel tersebut milik 01. Adanya percakapan antara Rijatono Laka dengan JJ Nurmala yang intinya agar pembangunan hotel dapat dilaksanakan pembayaran SKBDN atau cover bank meskipun hotel tersebut milik 01. Percakapan antara Rijatono Laka dan JJ alias Nurmala Hayati saya tolak karena tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari Rijatono Laka apalagi sosok JJ alias Nurmala Hayati tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Mengenai percakapan antara Rijatono Laka dengan JJ atau Nurmala Hayati merupakan cerita baru yang muncul dalam jawaban jaksa penuntut umum tanpa didukung suatu bukti. Adanya percakapan antara Rijatono Laka dan JJ Nurmala Hayati tanggal 29 Juni bahwa dalam pembicaraan tersebut JJ Nurmala Hayati menyampaikan penawaran kepada Rijatono Laka untuk bisa masuk ke hotel angkasa milik Ibu Negara. Dalam persidangan pernah ditanyakan istilah 01 yang dimaksa maknai sebagai saya tetapi istilah 01 tidak pernah dipakai Rijatono Laka. Dalam persidangan menurut jaksa penuntut umum Rijatono Laka melakukan percakapan WA dengan Wilius pada tanggal 29 September 2020 di mana Wilius mengirimkan foto laporan terkait pengeluaran uang proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan Rijatono Laka. Bukti berupa percakapan WA tersebut saya tolak karena selain tidak pernah terungkap dalam persidangan saksi Wilius pun tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Kesimpulan berdasarkan logika tanpa sumber dan dasar pengetahuan sudah pasti saya tolak. Hal ini membuktikan bahwa penuntut umum menggunakan informasi-informasi lahir di luar fakta persidangan yang selama ini. Keterangan Rijatono Laka bahwa uang yang ditransfer ke rekening saya pada tanggal 20 Mei 2020 adalah uang milik saya yang telah saya jelaskan dalam persidangan saat memberikan keterangan sebagai terdakwa. Menurut Jaksa Penuntut Umum ada 27 proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka yaitu proyek rumah jabatan tahun 2018 oleh PT. Ion Dhani Permai senilai 5.650.000.000.000 Proyek rumah jabatan tahap 2 tahun 2018 oleh PT. Ion Dhani Permai dengan nilai 2.722.000.000 Proyek ICU RSUD Boven tahun 2018 oleh PT. Tabi Bangun Papua dengan nilai kontrak Rp908 juta. Proyek BW3 Kota Raja 2018 oleh PT. Papua Karya Mandiri dengan nilai kontrak Rp8.739 juta. Proyek Dispenda Kerom tahun 2018 oleh PT. Tabi Bangun Papua dengan nilai kontrak Rp8.789 juta. Proyek Belanja Modal dan Pengadaan Mabel Air 2019 oleh PT. Cahaya Rantai Tondon dengan nilai proyek Rp8.166 juta. Proyek Pembangunan Rumah Jabatan tahun 2019 oleh CV Skylender dengan nilai proyek Rp3.156 juta. Proyek Peningkatan Jalan Jembatan SMU 4 Entrop 2019 oleh CV Yehova Jire dengan nilai proyek Rp880 juta. Proyek Peningkatan Jalan Kompleks Kedokteran Universitas Centrawasi tahun 2019 oleh CV Skylender dengan nilai proyek Rp960 juta. Proyek Peningkatan Jalan Entrop Hamadi 2019 oleh PT. Papua Sinar Anugerah dengan nilai proyek Rp11.868 juta. Sebelas, Proyek Pembangunan Puskesmas Arafirmasi PTW tahun 2019 oleh PT. Papua Mekar Abadi dengan nilai proyek Rp14.504 juta. Dua belas, Proyek Peningkatan Jalan Kampung U19 tahun 2019 oleh CV Skylender dengan nilai proyek Rp8.590 juta. Tiga belas, Proyek Peningkatan Jalan Raja Wali tahun 2019 oleh CV Yehova Jire dengan nilai proyek Rp3.930 juta. Empat belas, Proyek VVIP Sentani 2019 oleh CV Skylender dengan nilai proyek Rp494 juta 205 juta. Proyek MOT DOC2 tahun 2019 oleh PT. Tabi Anugerah Farmindo dengan nilai proyek Rp8.950 juta. Enam belas, Rehab Sarana Prasarana Penunjang Paut. Tujuh belas, Proyek Peningkatan Jalan Entrop Hamadi tahun 2020 oleh PT. Tabi Bangun Papua dengan nilai proyek Rp14.000.000.000. Lapan belas, Proyek Taut Venu Softball dan Bispol Universitas Centrawasi senilai oleh PT. Vertikal Tiara Manunggal dengan nilai proyek Rp4.980 juta. sembilan belas, Proyek Penataan Lingkungan Venu Menembak Outdoor Auri tahun 2021 oleh PT. Tabi Bangun Papua dengan nilai proyek Rp12.928.000.000. Dua puluh, Proyek Pembangunan Pagar Keliling Venu Menembak Auri tahun 2021 oleh PT. Vertikal Tiara Manunggal dengan nilai proyek Rp14.880.000.000. 21. Proyek Jalan Kerom tahun 2021 oleh PT. Mitra Infrastruktur Sejahtera dengan nilai proyek Rp1.572.000.000. 22. Proyek Rehabilitasi Hotel Mumbai tahun 2021 oleh PT. Nina Neto Proganda Putri dengan nilai proyek Rp8.212.000.000. 23. Proyek Pengadaan Water Heater TV Dispenser Galon Air di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Meroke oleh PT. Tabi Pangun Papua dengan nilai proyek Rp23.000.000. 24. Proyek Pengadaan AC di Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Meroke tahun 2021 oleh PT. Putra Papua Maju dengan nilai proyek Rp15.577.000.000. 25. Proyek Pengamanan Pantai Holtekam tahun 2021 oleh CV Skylender dengan nilai proyek Rp8.900.000.000. 26. Proyek Pengadaan Puskiosmas Terfones Kerom tahun 2021 oleh CV Bumi Gumilang Abadi dengan nilai proyek Rp9.483.000.000. 27. Proyek Pengadaan Amnuni Tesis di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Meroke tahun 2021 oleh PT. Tabi Anugerah Farmindo dengan nilai proyek Rp4.679.000.000. Semua proyek-proyek tersebut tidak ada hubungan dengan saya apalagi sesuai penjelasan Rija Tonolaka, Michael Kambuaya, Gerius Oneyoman bahwa Rija Tonolaka mendapat proyek-proyek tersebut melalui tender elektronik LPSE. Demikian pun keterangan Gerius Oneyoman dan Michael Kambuaya bahwa saya tidak ikut campur tangan baik langsung atau tidak langsung. Dalam persidangan telah saya jelaskan sesuai pembelaan saya bahwa transferan dari Rija Tonolaka Rp1.000.000.000 adalah uang pribadi saya. Selain uang Rp1.000.000.000 yang katanya dari Rija Tonolaka juga berupa fee sebesar Rp34.000.000.000. Dan dalam bentuk pembangunan fisik antara lain renovasi aset nomor 1-17. Tentang semua tuduhan pemberian suap atau gratifikasi dari Rija Tonolaka dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik telah saya jelaskan. Bahwa untuk pembayaran kepada Rija Tonolaka saya lakukan secara tunai dan benar dan dibenarkan oleh Rija Tonolaka. Sedangkan penerimaan dari Pitun NMB tanggal 10 Juni 2017 berupa setoran di BCA KCU Jayapura Samratulangi sebesar Rp1.170.000 dalam bentuk barang yaitu pembelian perlengkapan tempat tidur di Mall Taman Anggrek sebesar Rp318.000.000. Dalam bentuk pembelian barang dan perlengkapan tempat tidur di Mall Taman Anggrek 3 Juni 2018 sebesar Rp155.000.000. Setoran Pitun NMB tanggal 10 Agustus 2018 di BCA KCU Dokdua Jayapura Samratulangi sebesar Rp100.000.000. Setoran 27 Mei 2020 di BCA KCU Jayapura Jalan Samratulangi sebesar Rp3.000.000. Ke-6 setoran 1 Juli 2020 di BCA KCU Jayapura sebesar Rp3.170.000.000. Atas semua daftar gratifikasi atau pemberian hadiah tersebut telah saya bantah dan tolak karena tidak pernah saya terima yang telah didukung dengan keterangan Rijatono Laka bahwa uang Rp1.000.000.000. Sebagai mana tersebut adalah milik saya bahkan Rijatono Laka dalam persidangan telah menerangkan bahwa pada bulan April Mei 2020 di rekening perusahaannya tidak ada uang sebanyak Rp1.000.000.000.000. Tidak ada pekerjaan apalagi pada saat itu sedang COVID-19.000.000.000. Demikian pun tentang penerimaan hadiah dari Pitun Enumbi telah saya bantah dan menolak karena faktanya saya tidak pernah menerima apalagi saksi Pitun Enumbi tidak pernah memberikan keterangan. Saya hingga detik ini merasa tetap clean and clear. Telah terbukti bahwa saya tidak pernah menerima gratifikasi-gratifikasi tersebut di atas karena tidak ada satupun saksi yang menerangkan tentang gratifikasi apalagi Pitun Enumbi dan saksi dari pihak BCA KCU Jayapura juga tidak pernah memberikan keterangan tentang gratifikasi, hadiah, atau lalu lintas uang. Kesimpulan Jaksa Penuntut Umum bahwa saya menerima gratifikasi dari Rijatinulaka dan Pitun Enumbi tidak didukung suatu bukti padahal Jaksa Penuntut Umum pun telah mengakui bahwa tidak ada saksi menerangkan bahwa saya ada menerima suap atau gratifikasi. Mengenai Hotel Angkasa perlu saya tegaskan kembali bahwa itu bukan milik saya. Saya tidak tahu menau tentang Hotel Angkasa karena hotel tersebut adalah milik Rijatun Olaka yang ia bangun sendiri. Rijatun Olaka telah menerangkan bahwa tanah untuk pembangunan hotel dibeli sendiri dari Ibu Henrika Yosnia Hindom, anak dari Gubernur Papua Isaac Hindom melalui proses tawar-menawar yang semula sebesar Rp. 7.500.000 dan setelah dil harga menjadi Rp. 6.500.000. Rija Tonolaka bersama Ibu Henrika Yosia Hindan menandatangani akte jual beli di Notaris Setelah penandatangan akte jual beli selanjutnya balik nama sertifikat ke nama Rija Tonolaka Dan selanjutnya mengurus IMB Semuanya atas nama Rija Tonolaka karena hotel tersebut adalah milik Rija Tonolaka Mengenai uang Rp10.413.000 dari pitun NMB Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan apa-apa Karena saksi pitun NMB tidak pernah dihadirkan dalam persidangan Demikian pun pihak Bank BCA KCU Jayapura Dengan adanya bantahan, penjelasan tentang ketiga materi suap atau gratifikasi tersebut Sesungguhnya telah terbukti bahwa saya didakwa tanpa bukti apapun dan saya telah dijolimi Dari ketujuh belas saksi yang diajukan dalam persidangan Termasuk bukti surat dan keterangan saya sebagai terdakwa Telah membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Bahwa jumlah saksi yang dibatasi hanya 17 orang Walaupun di awal persidangan dijelaskan akan menghadirkan 40 saksi Tapi tidak diajukan lagi karena hanya dengan 17 saksi saja tidak dapat membuktikan tuduhan kepada saya Jaksa penuntut umum membatasi jumlah saksi tidak perlu bertambah Karena lagi karena 17 saksi saja sudah tidak mampu membuktikan tuduhannya Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan Tuntutan dan jawaban atas pembelaan Menyatakan saya menerima suap atau gratifikasi dari pitun NMB Sebesar 10.413.929.500 Dalam persidangan sebagaimana keterangan Rifki Agereno Bahwa saksi tersebut tidak mengenal pitun NMB Atau benyamin tiku dan juga tidak mengenal agus perlindungan Tambunan atau Domi Yamamoto Bahwa Jaksa penuntut dalam ketidakberdayaan untuk membuktikan adanya suap atau gratifikasi dari pitun NMB Telah menggunakan suatu teori pembuktian baru dalam kasus gratifikasi atau suap Dengan teori mengikuti jejak uang Follow the money Dan menilai pembuktian argumentasi yang dibangun oleh penasihat hukum saya Menggunakan taktik pembelaan yang sudah usur atau kuno Dengan cukup bertanya kepada saksi Apakah saksi mengetahui Bapak Lukas menerima suap Sebagaimana pengakuan Jaksa penuntut umum mengenai fakta Tidak ada suap atau gratifikasi Menyatakan sudah barang tentu Saksi Rifki Agereno Domi Yamamoto Benyamin Tiku Muhammad Khusnul Kuluki Maisunadip Darwis Basuki Rahmat Michael Kambuaya sekalipun Tidak akan mengetahui Karena para saksi tersebut Tidak mengetahui suap atau gratifikasi yang dilakukan oleh saya Kemudian Jaksa penuntut umum membangun suatu teori pembuktian baru dalam kasus saya Dan dalam kasus suap dan gratifikasi saya Dengan istilah follow the money Dengan mengutip contoh kasus yang melibatkan mafia Salvatore Totorina Dimana menghadapi saksi-saksi berbohong Karena takut ketahuan mafia Kemudian ada fabrikasi dokumen Karena sang mafia sudah didampingi professional enabler Yang menutup jejak kepemilikan Tetapi ada satu hal yang tidak mungkin berbohong Yaitu jejak uang Ajaran jejak follow the money Dikutip oleh Jaksa penuntut umum Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Judge Giovanni Falcon Untuk melakukan penyidikan kasus Untuk melakukan penyidikan kasus mafia Salvatore Totorina Sudah pasti saya tolak Karena saya bukan mafia yang perlu disamakan dengan mafia Salvatore Totorina Lagi pula saya bukan didampingi professional enabler Yang memfabrikasi dokumen Saya juga menolak kutipan Judge Giovanni Falcon Dalam kasus mafia Salvatore Karena Jaksa penuntut umum Tidak dapat menjelaskan sumber kutipannya Baik buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya Berdasarkan fakta-fakta hukum Tidak juga dijelaskan kasus mafia Salvatore Totorina terjadi di mana Kapan terjadi, bagaimana terjadi, mengapa terjadi, dan lain-lain Untuk membuktikan saya menerima suap atau gratifikasi Sebenarnya simpel saja Cukup hadirkan saksi yang menerangkan di mana saya terima suap atau gratifikasi Kapan dan bagaimana kejadiannya Dan yang terpenting adalah siapa saksi yang mengetahui saya menerima suap Apalagi selama persidangan tidak ada barang bukti uang yang berjumlah 1 miliar Dari Rijatono Laka atau dari Pitun NMB sebesar 10 miliar 413 juta Saya diadili tanpa bukti-bukti dan barang bukti Untuk Hotel Angkasa sebenarnya sudah jelas Apalagi Jaksa penuntut dalam pembuktian tentang kepemilikan Hotel Angkasa Menyatakan hanya ada komunikasi antara Gerius Oneyoman dengan Wilvilius Atau foto Gerius Oman saat di pinggir jalan Angkasa tempat pembangunan Hotel Jaksa penuntut umum berkesimpulan Ada foto-foto Gerius Oneyoman di pinggir jalan tempat pembangunan Hotel Merupakan representasi diri saya Saya tolak karena saya adalah saya Saya bukan Gerius Oneyoman atau Gerius Oneyoman bukan saya Jaksa penuntut umum untuk membuktikan adanya suap atau gratifikasi Menggunakan teori follow the money Yaitu suatu pendekatan yang berupaya menemukan uang Harta benda kekayaan Yang dapat dijadikan sebagai alat bukti objek kejahatan Melalui analisa transaksi keuangan Yang diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan Teori follow the money Menurut literatur sebagaimana penelitian Rizky Amalia Yunus Hussein et al. cetakan Universitas Indonesia 2017 Menegaskan bahwa teori follow the money Hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana pencucian uang Dakwan kepada saya adalah suap atau gratifikasi Sehingga dengan demikian teori follow the money Tidak dapat diterapkan kepada saya Dikarenakan Teori follow the money Tidak dapat diterapkan kepada saya Sehingga Jaksa penuntut umum Memanipulasi keterangan Bahwa saya tidak mempunyai alat bukti apapun Untuk menyanggah pembuktian Jaksa penuntut umum Ketidakmampuan Jaksa penuntut umum Untuk membuktikan Bahwa saya telah merihat suap dan gratifikasi Sehingga menggunakan istilah atau diksi Tipu-tipu itu bilang bekerja tulus Tidak korupsi Tapi menerima uang Tidak sah untuk diri sendiri Tipu-tipu itu bilang proyek sesuai pengadaan Tapi pemenang ternyata pesanan Tipu-tipu itu bilang sakit di luar negeri Tapi ternyata mencari kesenangan dengan berjudi Saya tolak diski-diksi sarkas tersebut Karena saya sebagai Gubernur Papua 2 Periode Bekerja tulus Mendapat penghargaan WTP sebanyak 8 kali Diksi yang menyatakan Tipu-tipu itu bilang proyek sesuai pengadaan Tapi pemenangnya ternyata pesanan Saya hanya kasihan terhadap Jaksa penuntut umum Atas sinisme yang penuh kebohongan Tolong tunjukkan Satu saja saksi yang menerangkan Bahwa pemenang tender adalah pesanan Atau diksi yang menyatakan Tipu-tipu itu bilang sakit di luar negeri Tapi ternyata mencari kesenangan dengan berjudi Faktanya Saya memang sakit Dan berobat di luar negeri Apalagi dokter ini Yang membuat MOU dengan KPK Telah menjelaskan hasil pemeriksaan Bahwa saya memang sakit Selagi saudara berkuasa Silakan menghina saya Berbuat kasar Sarkas sinis kepada saya Saya tidak akan membalas Karena saya percaya Apa yang saudara tabur Itulah yang akan saudara tuai MOU antara KPK dan dokter ini Yang meminta seolah-olah Dokter ini melakukan second opinion Bukan second opinion Dalam kelasiman pengobatan Atau tindakan medis Second opinion yang dilakukan oleh tim dokter ini Sebagai mana berulang kali dijelaskan oleh ketua tim dokter ini Dokter Agus Purwadianto Kepada pengacara saya dan keluarga saya Yang untuk kedua kalinya dilakukan Di RS PAD Gato Subroto 31 Juli 2023 Yang disaksikan oleh tim jaksa penuntut umum Bahwa maksud pemeriksaan second opinion Andalah penafsiran saja Bukan dalam rangka pengobatan Atau perawatan Atau untuk tindakan medis Profesor Agus Purwadianto Dalam berbagai kesempatan Telah menjawab pertanyaan keluarga Tentang maksud dan tujuan Dilakukan second opinion Dan Profesor Agus Purwadianto Menyatakan Hanya dalam rangka Hanya dalam rangka pemeriksaan kesehatan Walaupun dengan fakta Bahwa saya dalam keadaan sakit Tetapi akan mengeluarkan kesimpulan Bahwa pasien atau saya Bisa diwawancara Dalam persidangan prapredelian Ketika tim dokter ini dihadirkan Untuk menjelaskan kondisi kesehatan saya Telah menjelaskan Bahwa walaupun dalam keadaan sakit Dan hanya bisa Angguk-angguk saja Dokter ini harus menyatakan Bahwa saya bisa diwawancara Bahkan dalam persidangan prapredelian Salah satu anggota tim dokter ini Dokter Dokter Natalia Widiasi Menjelaskan Bahwa saya sakit Dan berbicara tidak jelas Karena stroke Tetapi ia sebagai lawan bicara Menangkap Bahwa Tetapi ia sebagai lawan bicara saya Menangkap ucapan saya Maka saya dikatakan Dapat diwawancara Sekarang sudah terang menderang Bahwa saya benar-benar sakit Dan penyakit saya sudah komplit Untuk pengobatan KPK meminta Saya membayar sendiri Karena KPK Hanya Untuk BPJS Kesehatan Sehingga setiap kali Saya melakukan pengobatan Saya harus bayar sendiri Majelis Hakim yang mulia Jaksa Penuntut Umum Yang saya hormati Tim penasihat hukum saya Tuduhan suap Atau gratifikasi Kepada saya Sudah saya jelaskan Tidak terbukti Dan tidak perlu Memakai teori Follow the money Karena teori tersebut Hanya berlaku Untuk tindak pidana Pencucian uang Karena seperti telah Saya jelaskan Dalam pembedaan saya Bahwa uang 1 miliar Yang ditransfer Oleh Rija Tonolaka Kerekening saya Adalah uang saya sendiri Hotel angkasa Atau pembangunan fisik Berbagai proyek Tidak ada hubungan Dengan saya Saya pun tidak pernah Menerima pemberian Dari Pitun NMB Termasuk pembelian Tempat tidur Di Mall Taman Anggrek Jakarta Dengan kartu kredit Pitun NMB Pembelian tempat Tempat tidur tersebut Adalah urusan Pitun NMB Apalagi dalam Persidangan Barang bukti Dari Pitun NMB Baik berupa Uang 10 miliar Dan tempat tidur Tidak pernah diperlihatkan Fisik Maupun visual fotonya Jaksa penuntut umum Menyatakan Uang gratifikasi Yang diberikan Pitun NMB Dikirim ke rekening BCA Dan berkesimpulan Bahwa saya menerima Gratifikasi Adalah kesimpulan Prematur Karena sebagaimana Saya katakan Saya katakan Tidak ada saksi Dari BCA Jaksa penuntut umum Sudah berperan Sebagai juru bicara BCA Dengan menyatakan Dengan menyatakan Bahwa BCA Tentu telah menerapkan Prinsip Now your customer Key and why Sebagai pelaksanaan Sikap Kehati-hatian Dalam rangka Pencegahan Tindak pidana Bagi saya Jaksa penuntut umum Sudah berperan Sebagai pegawai BCA Namun tidak Dapat menanggapi Keterangan Budi Sultan Bahwa strip setoran 12 April 2013 Yang diperlihatkan Dalam sidang Diragukan kebenarnya Karena pada tahun 2013 Bank BCA Timika Belum ada Dan baru beroperasi Tahun 2015 Saya juga menolak Adanya gratifikasi Dari Budi Sultan Karena sebagaimana Telah saya jelaskan Uang yang diberikan Budi Sultan Dengan mentransfer Kepada rekening Emil Dasun Adalah pinjaman Shirley Susan Yang tidak ada Hubungan dengan saya Apabila benar Budi Sultan Memberikan gratifikasi Lalu apa yang Didapat Budi Sultan Dari saya Hanya orang bodoh saja Yang memberikan Yang mau memberikan Sejumlah uang Bahkan sampai 1 miliar 990 juta Tanpa Mengharapkan Sesuatu Proyek-proyek Yang didapatkan Budi Sultan Dari Kementerian PUPR Tidak ada Hubungan Dengan saya Sebelum Saya kembali Memohon Untuk dibebaskan Dalam perkara Gratifikasi Pasal 12A 12B Pasal 11 Dan pasal 12 Huruf B besar Undang-Undang Tindak Pindana Korupsi Saya tetap Mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Karena KPK Telah memblokir Rekening saya Rekening istri saya Rekening anak saya Yang sesungguhnya Tidak ada hubungan Dengan perkara saya Saya mohon Agar rekening-rekening tersebut Dapat dibuka Blokirnya Supaya anak saya Dapat melanjutkan pendidikan Dan istri saya Dapat menjalani Kehidupan Yang normal Permohonan Dari bantahan-bantahan Tersebut di atas Saya mohon Agar Majelis Hakim Yang mengadili perkara saya Dapat memutuskan Memutuskan Berdasarkan fakta-fakta Bahwa saya tidak bersalah Dan dengan itu Dapat membebaskan saya Dari segala dakwaan Saya memohon Agar rekening saya Rekening istri saya Dan rekening anak saya Termasuk Aset-aset Yang telah disita Mohon dikembalikan Saya juga memohon Agar saya Jangan dijolimi lagi Dengan kasus-kasus baru Yang hanya berupa opini Sekian dan terima kasih Hormat saya Lukas NMB Ya demikian Duplik pribadi ya Duplik pribadi terdakwa Yang barusan dibacakan oleh Penasihat hukum terdakwa Silakan diserahkan Baik dari tim penasihat hukum ada Terima kasih yang mulia Akan kami bacakan Secara bergantian yang mulia Majelis Hakim yang kami muliakan Saudara penuntut umum Yang terhormat Perkenangkanlah kami yang mulia Yang akan mengadiri Lukas NMB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!